Dua pengedar serbuk teramadol ditangkap tim satuan narkoba Polres Aceh Utara. Keduanya ditangkap saat menjual serbuk obat terlarang kepada seseorang di pinggir pantai, di desa Menasah Baru, Kecamatan Muarabatu. Video amatir warga merekam saat penangkapan dua pengedar serbuk teramadol tersebut di kawasan pantai di Kecamatan Muarabatu. Ridwan dan Saifuddin diciduk saat hendak menjual seberat 1,36 kg serbuk bahan baku pembuatan teramadol dengan harga 100 juta rupiah. Penangkapan kedua pelaku atas informasi warga. Mereka mencurigai kawasan pantai di Kecamatan Muarabatu yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli obat terlarang. Kedua tersangka ini mereka menyatakan bahwa teramadol tersebut ditemukan saat sedang mencari ikan. Itu adalah salah satu modus operandi yang mereka perankan dengan harga yang akan mereka jual sebesar 100 juta rupiah. Pasal yang kami kenakan kepada kedua tersangka ini adalah Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Selain menciduk pelaku, polisi juga menyita serbuk bahan teramadol dan barang bukti lainnya berupa telepon genggam yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi. Barang bukti bersama pelaku kini ditahan di Mapolres Aceh, Utara. Pelaku bernama Ridwan mengaku tidak tahu isi plastik berupa serbuk teramadol dan Saifuddin bertugas mencari pembeli dengan harga 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No.17 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal penjara 12 tahun. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh, Utara.